Intro Shalom saudaraku yang terkasih Tuhan Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian KKI Sangkrah Tepat pada hari ini hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saat ini kita berada Kita mau sejenak datang kepada Tuhan Merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini Mari bersama-sama kita satu dalam doa Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan Yang boleh terus engkau perbarui Kami tidak bisa hidup jauh dari kasih Tuhan Bahkan kami melandasi setiap kehidupan kami untuk selalu ada dekat engkau Dan biarlah firman yang akan kami renungan ini boleh melandasi kami Supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami Semuanya menjadi seturut dengan apa yang menjadi kenanya Tuhan Berfirman raya Tuhan karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Dan bagi setiap kita yang hendak membangun rumah Tentu fondasi menjadi satu bagian yang tidak boleh sampai dilewatkan Sebab jika fondasinya tidak kuat Maka bangunan yang tinggi, besar, yang indah akan mudah rubuh Karena fondasi yang kita miliki tidak cukup kuat untuk menopangnya Nah kalau fondasi saja diperlukan untuk pembangunan rumah Maka juga sama berbicara tentang fondasi iman kita Kalau di bangunan ada mungkin besi, ada baja untuk menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh Nah bagaimana dengan iman kita? Salah satu yang memperteguh dan menguatkan iman kita adalah lewat permenungan akan firman Tuhan Nah sama seperti firman yang akan kita baca hari ini Yang mengingatkan tentang sosok seorang Paulus Yang dimana ia memberikan imannya dengan teguh Ia menyatakan imannya dengan teguh Bahkan ia juga berani untuk menegur orang-orang yang tidak sesuai dengan gendaknya Tuhan Mari bersama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita akan membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b sampai dengan ayat yang ke-14 Demikianlah firman Tuhan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Saudara aku yang terkasih dalam Tuhan Bagian yang kita baca barusan ini menceritakan tentang bagaimana pengalaman seorang Paulus ketika ia menangani jemaat di Filipi Surat ini ditujukan kepada umat Filipi Dan kala itu Paulus sedang berada di dalam penjara Tetapi meskipun ia dalam penjara Ada Silas dan Timotis yang selalu memberikan update kabar Kabar terbaru Nah kabar yang didengar Paulus adalah mengenai jemaat Filipi Dimana jemaat Filipi sedang disusupi oleh banyak pengajar-pengajar palsu Kalau kita mencoba membaca di bagian awal dalam pas yang ketiga Dengan tegas Paulus mengatakan kepada mereka sebagai orang-orang penyesat Orang-orang yang jahat pekerja-pekerja jahat Penyunat-penyunat palsu Mengapa demikian? Sehingga kemudian Paulus mengutarakan kalimat ini dengan sangat tegas Ternyata para pekerja-pekerja jahat Para pengajar-pengajar palsu ini adalah orang-orang Yahudi yang mengikut Kristus Artinya orang-orang Yahudi yang sudah mengaku Kristus Tetapi di dalam perjalanannya mereka tidak pernah bisa Atau mereka tidak bisa meninggalkan tradisi mereka Masih teringat jelas dalam bahan-bahan kita Bagaimana hukum Taurat itu berfokus pada tiga Tentang sunat, kemudian tentang hal haram, dan yang terakhir tentang hal arisabat Sehingga ketika mereka sudah melakukan hukum Taurat Maka keselamatan itu pasti ada tangan mereka Itu artinya keselamatan bukanlah sebuah anugerah Tetapi sesuatu hal yang bisa diupayakan oleh manusia Padahal keadilan Tuhan ke dalam dunia justru memperlihatkan kepada kita Bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia dari Allah saja Bukan karena usaha manusia Untuk itulah kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi Bisa saja Paulus untuk bermegah seperti orang-orang ini Tapi di dalam pebacaan kita Ia mengatakan bahwa ia melupakan apa yang telah di belakangnya Artinya pengalaman-pengalaman dahulu ketika Paulus belum mengikut Kristus Belum dipanggil untuk menjadi seorang nabi Belum dipanggil untuk mewartakan Itu kemudian ia lupakan Tradisi ke Yahudian, perasaan superior itu tadi ia tinggalkan Dan kemudian dikatakan di bagian ini Ia mengarahkan diri kepada apa yang di depan Di depan itu artinya panggilan Kristus Ia tidak lagi melihat yang lalu, masa lalu Tapi kini cara pandangnya diubah ketika ia sudah mengikut Kristus Sehingga dia benar-benar mengarahkan hadapannya Dan bukan hanya mengarahkan, dia juga berjuang Ibaratkan sebagai sebuah pertandingan Pertandingan lari, ia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Hadianya apa? Panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Maka pada bagian ini Paulus ingin menegur baik orang Filipi dan juga orang-orang Yahudi Supaya mereka mengingat bahwa ketika Yesus hadir Ia memberikan keselamatan Bukan karena usaha dari manusia Maka bagian ini menegur kepada para pengajar-pengajar palsu Terkait dengan pemahaman yang mereka miliki Tetapi pengeguran ini juga diberikan kepada jemaat di Filipi Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah ditangkap oleh Kristus Harusnya mereka tetap teguh dengan pendiriannya Mereka tetap teguh untuk terus berada di dalam Tuhan Tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar palsu Sehingga pada akhirnya mereka menjalani hidup Secara sempurna Artinya mau tunduk di bawah otoritasnya Tuhan Nah itulah yang menjadi surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam jemaat di Filipi Nah saudara firman ini ingin berbicara apa terhadap kita Kalau kita mencoba merenungkan kembali Firman ini mengajak kita untuk kembali mengingat Bagaimana jemaat Filipi bisa sampai lupa Karena ia tidak membangun relasi dengan Tuhan dengan dekat Sehingga dia mudah untuk digoyahkan Sama juga dengan kita Semakin kita tidak membangun relasi dekat dengan Tuhan Kita akan menjadi mudah goyah Banyak pergumulan datang kita tidak mampu Dan kita akan dikalahkan oleh pergumulan Tetapi ketika tadi yang dikatakan oleh Paulus Mengarahkan diri di hadapan Tuhan Menaruh seutunya kepada Tuhan Maka disitulah kita akan melihat secarcah harapan Secarcah harapan yang membuat kita bisa keluar dari pergumulan yang kita alami Maka firman hari ini mengingatkan kita Untuk kembali merefleksikan kembali Mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan Sudahkah saudara dan saya Benar-benar memiliki waktu khusus untuk Tuhan Untuk memperdalam, memperarat relasi dengan Tuhan Biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kita semua Mari bersama kita menutup pergumulan ini di dalam doa kita Ya Tuhan Allah Terima kasih untuk teguran yang Tuhan boleh berikan kepada kami Kami mengakui seringkali kami lalai untuk selalu dekat dengan Tuhan Bahkan kami juga seringkali melalaikan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan Maka firman hari ini kiranya boleh menguatkan dan menegur kami Dan kiranya Tuhan mencurahkan roh kudus atas setiap kami Supaya di dalam kehidupan kami, kami senantiasa diubahkan Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang boleh terus ada bersama dengan kami Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang terus sama kami yang hidup Kami berdoa Amin Saudara ku yang terkasih demikianlah perlindungan kita pada hari ini Selamat menunjukkan aktivitas Selamat berkarya bersama dengan Tuhan Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa